Tribunal Senin 27 Februari 2023 kemarin, Wakil Menteri Hukum dan Haasasi Manusia Edward Omar Syarif Yaric mengunjungi lapas kelas 2A Banda Aceh. Dalam kunjungan itu, Waman Kumham mengecek sejumlah fasilitas lapat dan mengunjungi empat blok yang ada. Ia bahkan juga melihat secara langsung lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA kelas 2 Banda Aceh. Sementara itu, saat ditanya terkait offer kapasitas, ia memastikan bahwa lapas kelas 2A Banda Aceh tetap terkendali meski offer kapasitas. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hendry dari Serambi News. Silakan rekan Hendry. Oke, terima kasih Ariska Tribun News yang di mana pun anda berada. Wakil Menteri Hukum dan Haasasi Manusia Edward Omar Syarif mengunjungi lapas kelas 2A Banda Aceh, Senin kemarin. Kunjungan EDI itu disambut oleh kalapas kelas 2A Banda Aceh, Said Mahdar, dan sejumlah pesonik di lapas tersebut. Di lapas kelas 2A Banda Aceh, EDI mengecek sejumlah fasilitas diantaranya dapur umum, bidaya ikan air tawan, tepat produksi kue, gedung bimbingan kerja, hingga meresmikan bubble shop. Tidak hanya itu, EDI juga mengunjungi pablog yang ada di lapas kelas 2A Banda Aceh tersebut. Selain meninjau di dalam lapas kelas 2A Banda Aceh, EDI juga melihat secara langsung lembaga pemindahan khusus anak LP3A kelas 2A Banda Aceh yang jaraknya tidak jauh dari lapas kelas 2A Banda Aceh. Saat di kedatangan EDI di lapas anak tersebut, disambut dengan selawat Dambi dan Yeyer. Saat ditanya terkait dengan lapas, EDI mengatakan lapas kelas 2A Banda Aceh sudah berkurang 200 orang daripada sebelumnya. Namun, dia menyebutkan semua lapas di seluruh Indonesia emang overkapasitas. Oleh karena itu, EDI meminta semua pihak, terutama para narapina untuk sabar, mengingat hampir semua lapas di tanah air dalam keadaan overkapasitas atau kelebihan lapas unian normal. Menurut dia, penuh sesaknya lapas tidak bisa hanya dibebankan kepada Kementerian Hukum dan hak adat di manusia saja. Karena pada dasarnya lembaga itu hanya meminta orang yang sudah, hanya menerima orang sudah diputuskan bersalah oleh pengadilan. Demikian, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Hendry dari Serambi News. Dan Tribunalus ada pula wawancara dengan Waman Kumhan Edward Omar Syarif. Berikut liputannya untuk Anda. Pak, mungkin terkait dengan peninjauan ke lapas, mungkin selama Pak Lepas ini dulu sempat overkapasitas juga, sempat terjadi ribu-ribu juga dulu, Pak. Mungkin apa nih dari Pak Amin? Ya, overkapasitas semua memang overkapasitas ya. Tapi tadi Pak Kalapas bilang sudah berkurang 200 ya. Itu sudah lumayan dari 300. Idealnya, pengunian 500 ya. Belum dua kali lah. Jadi sabar-sabar saja. Dan nanti ini kan asimilasi COVID dan sebagainya sudah terlalu ya Pak Amin. Jadi tidak mudah bisa mengurang overkapasitas. Pak, kesalahan overkapasitas itu bukan satu tahun-dua tahun, Pak ya. Oh iya, itu memang puluhan tahun memang. Tapi kan tidak ada formula dari Kementerian Kementerian. Bukan, bukan, bukan formula dari Kementerian. Dan nanya, hakimnya dia main hukum kan dia nggak tahu. Lepas penuh apa, nggak. Jadi bukan urusan kita, Pak. Ada lagi? Sudah ya? Kau nggak sosialisasi KUHP, Mbak? KUHP, KUHP bukan puha, Mbak. KUHP, KUHP bukan puha, Mbak. KUHP bukan puha, Mbak. KUHP bukan puha, Mbak. Terus, pengamannya kan standar atau daya khusus. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.